Waalaikumsalam bunda Di mana empat kaya masalah iman perempuan tapi suaranya kemana-mana gitu Baik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi perbedaan solat antara perempuan dan laki-laki ada lima Wal maratu tu khalifur rajula fi solati fi khamsati asyiyah Perempuan itu memiliki perbedaan dengan orang laki ketika solat pada lima perkara Yang pertama Kalau orang laki pakai adan pakai komat Perempuan cukup komat saja Kalau mau solat seturu-turu perempuan bunda komat saja Allah akbar, Allah akbar, asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna muhammad ar-rasulullah Hayya ala solat, hayya ala falah, qadu qawmatis salat, qadu qawmatis salat Allah akbar, Allah akbar, la ilaha illallah Ini beda Yang kedua Adalah Kalau ada terjadi kesalahan dalam solat Kalau orang laki-laki ngingetin imamnya pakai tasbeh Subhanallah Kalau perempuan pakai menepuk punggung tangan kiri dengan bagian dalam telapak tangan kanan Begitu Ditepuk begitu Bukan begini Ditepuk Itu bedanya Bedanya Ketiga Kalau orang laki Orang laki Bacaannya kenceng Di waktu kenceng Maghrib bisa subuh Kalau perempuan Bacaannya kenceng di bawah laki-laki Bila seturu-turu perempuan Maka yang tadi ditanya Speker dalam aja bunda Speker Dalam Jadi kalau berjamaah seturu-turu perempuan Gunakan speker dalam Jadi toaknya enggak apa-apa Karena kerjamannya banyak Artinya kan berbicara Penyambung suara Untuk memperkeras suara Kan enggak apa-apa Tapi tentu sebatas kebutuhan Kan enggak perlu sampai ke luar-luar Butuhnya di dalam Dalam Gitu Kayak kita ngaji Saya sering protes Ngaji Bila speker luarnya bagus Sampai lima kilo Kedengeran pengajian Tapi speker Dalamnya Enggak kedengeran Begitu Itu namanya Tidak menghormati yang datang Menghormati yang di rumah Itu salah Saya sering kali Yang penting yang datang Ini dihormati Speker dalamnya bagus Jadi toaknya aja Yang luarnya itu Di Bahasa kita Diganti aja Ada speker luar Speker dalam Enggak apa-apa Dimainin aja Biar untuk Seturuh-turuh Perempuan Jadi Bila Bihadratir Rijalil Ajanib Bila Keluar Tapi kalau di rumah Berjamaah Dengan anak Karena di anaknya Banyaknya perempuan Dia istri Ngerti Ya Kenceng Orang timbang lakinya Doang Yang ada Begitu Ini Titik Perbedaan Di dalam Dia Sholat Sholat Yang keempat Kalau laki-laki Renggang Antara ketek Dan tangan Ketika Ketika ruku Sujud Renggang Terbuka Terbuka Diangkat Kalau perempuan Rapat Tangannya Tenggak jauh dari ketek Tenggak jauh dari ketek Allahu akbar Tenggak jauh dari ketek Jangan begini Allahu akbar Itu orang laki Keteknya terbuka Perempuan Tenggak jauh dari ketek Tenggak jauh dari ketek Kakinya diatur Perempuan Rada rapat Laki Renggang Sejengkal aja Jangan Renggangnya Renggang banget Laki-laki Sholat Nyari kaki Ini gak bener Nabinya Nyuruhnya Watarasubilmanakib Rapetin Punda Bukan rapetin Kaki Udah kita geli Dorong lagi Mediak Jadi dorong lagi Gitu Jadi Dan ini selaras Dengan Realita Perempuan Kenapa rapat Dirinya Kayanya Kalau yang saya dengar Dari Panglima Kalau dia renggang Masuk kami Lagi nopi Paham Kalau laki-laki Suruh rapet Ngeganjel Jadi agama itu Enak Ngaturnya Sejengkal aja Sejang Tuh Beda Wata Dumbu Ba'doha Ala Ba'din Merapatkan Ruku Mempel aja Laki-laki Terbuka Tangannya Sujud Perempuan Begini Sujudnya Ini Beda Beda Termasuk Ngimamin Kalau laki-laki Kayak begini Imamnya Di depan Kalau perempuan Sejengkal aja Imamnya Saya pernah Contohin Itu Gambarin Jangan Apeperempuan Kayak laki Ngimaminnya Di depan Saya minta Lima orang Biar nyontohin Perempuan Biar kata laki Juga Gak apa-apa Coba lima orang Saya butuh lima orang Baris Baris Lima orang Gitu Ibu Diri Semuanya Ibu-ibu Diri Biar kelihatan Ibu-ibu Diri aja Bawa apa Jangan Baris Lima orang Ini udah lebih Lima orang aja Iya Terus Jangan Baris Baris Lima orang Baris Nah baris aja Ibu-ibu Diri Baik Ini bu Cara ngimamin Coba yang di tengah Ini Ustadz Agus Majuan Sedikit aja Yang ini kurang rapat nih Tempelin bang Terada minggir Nah tuh Ini imam namanya Bu Ini aturan berjam Coba sedekat Nah jadi Kalau temennya nepuk Juga tahu Bu Tahu Ngadep sono Coba ngadep sono Kiblatnya sono Biar tahu Majuan dikit Tuh di garis Yang Itunya kakinya bagusnya Nah itu tuh Nah Nah iya Jadi jempolnya Nah tuh Tuh begitu Imamnya Ditepuk tuh Tangannya kelihatan Tangan begininya nih Untuk Ngingetin imamnya Coba Abang-abang yang jadi makmumnya Mundur kayak laki Terus digaris Terus rapetin Nah barisnya Nah Kalau kayak begini Nggak dapet 27 ibu Namanya Nggak ngaji Ini imamnya Perempuan Kayak tadi Jadi ada beda Diatur Nggak asal-asalan Ini emansipasi Ini bukan masalah emansipasi Ada aturan Dan tata Yang agama atur Ini jangan kayak begini Ini orang laki Kayak tadi tuh Ya Coba ulang lagi barisnya Nah Perempuan Gitu Iya Tapi kok pakai pici Anggap perempuan Ente jangan dikata ini Perempuan Banci Iya Iya Anggap aja perempuan Kayak begini barisnya Saya nyontohin baris Tuh kayak gitu Jadi jempol Kaki makmum Ditumit imam Begitu Segitu doang jaraknya Kurang lebih demikian Wallah alam Dah duduk Kurang merah Terima kasih.